Buat warah, potong-potong tali-tali yang terbentang-bentang di kaki lima. Nah ini, Presiden Soekarno berkata, Saudara sudah dalam keadaan tenang, tempat-tempat mengantar sudah lima topi. Itu Presiden Soekarno sendiri mengirimkan saudara liwat utusannya. Begitu datang ke rumahku, terjawab. Pertama saya tipik kepada pengawal yang ada di desa Malong, yang dirahasiakan oleh Pak Kriam Datuk Ahmad Reteket yang keluar itu, yang nama Sumonto. Dialah pengawal desa Malong, sehingga tidak terjadi pram sudara namanya Herlan. Ini kan topi itu ya. Herlan itu yang diberikan oleh, inilah topi itu, yang diberikan oleh Suharlan. Suharlan bilang sama saya, ini ada tipik dari Soekarno. Lalu sekarang terjawab lagi dari Soekarno. Sekarang terjawab lagi empat peci hitam. Lima tipik, lima topi. Saya sudah menduga pasti dari Bapak Soekarno. Jadi yang lima itu menurutkan lima Pancasila, dan lima Rukun Islam. Empat peci hitam saya sudah menduga dari Bapak Soekarno. Tadi, begitu sampai ke tempat muslihaseh, langsung dipanggil oleh Nabi Muhammad. Minta untuk dicutup. Minta untuk dicutup toksas-tokksas ini. Nabi Muhammad minta untuk dicutup. Kalau tidak dicutup, kalau tidak dicutup, minta bantuan kepada yang berwajib. Karena ini akan merusak adu domba peran saudara. Konsepnya sudah ada, saya bawa sana. Tapi belum sampai ke presiden. Mungkin itu juga terjadi, pengaruhnya terjadi penculikan-penculikan anak. Ya, Bapak Soekarno. Itu sudah penculikan-penculikan anak. Itu juga dampaknya. Sekarang ini yang akan dijadikan presiden, Satu, akan muncul saya. Dua, akan muncul laku adil. Akan muncul laku adil. Akan muncul laku adil. Akan muncul satelah peninggit. Akan muncul Al-Mahdi, Imam Mahdi. Akan muncul pemuda yang gak kapasah. Itulah yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Tapi, cari jalan Supaya berhasil. Kunci-nya, Gembuk-nya, Al-Hak-nya, Adalah Soekarno. Sedangkan kalimat Allah, Allah, Allah itu huruf-huruf semua itu. Sedangkan Soekarno, Nyatanya, Dia menjadi akar segala bangsa. Jadi, yang dipergeduh adalah Allah. Allah itu betul. Tapi, siapa punya nama Allah itu? Itu yang perlu dipahami. Jadi, Yusnawati itu adalah Rahasia Saya. Di sana kamu, Saudara dilihat oleh Bapak Presiden Soekarno, pertama dulu, Saudara dapat kain dari jin. Apakah masih apa enggak itu? Di tempat buruan itu. Empat rambutan. Empat rambutan itu. Nah, Nanti kita cari, Nanti melupakan. Lupanya itu. Kain apa itu, Abah? Begitu saya lihat kain itu, Wah, biarkan saya, Wah, Lalu-lalu saya ambil. Akhirnya disungkit ke dalam pintu gerbang. Ke pintu gerbang. Setelah saya masukkan ke pintu gerbang, Akhirnya saya ambil dengan batik. Dapat. Kembali. Dapat saya bawa pulang. Saya masukkan ke doang jok. Itu setelah itu baru saya diadang oleh orang-orang gemuk di lapangan bige. Dekat pantasang. Jadi saya tidak bisa. Kembali ke Bumi Dora. Akhirnya saya diantar. Diadang karena apa? Oh, itu saya terlihat di rumah Ramadan. Tunggu. Bilai sambungan. Oh, yang anak itu. Yang sempat tidak tahu arah itu. Tidak tahu arah itu.